Intro Diskusi tadi di aplikasi online bersama siswa ekonomi di UNM Membincang tentang dampak covid-19 terhadap pendidikan Covid-19 ini memaksa kita untuk berubah atau bertransformasi Khususnya dalam proses belajar mengajar Kalau hanya change itu biasanya kita hanya berubah sesaat saja Hanya seperti ular, ganti kulit Tetapi bantungnya tetap saja ular Sedangkan kalau transformasi selain berubah bentuk Juga terjadi perubahan kualitas Jadi misalnya, meskipun berubah dari offline ke online Semastinya pembelajaran itu harus tetap menjaga kualitasnya Bahkan kalau bisa lebih bagus, lebih bebas dan lebih kreatif Atau bisa mengurangi ketergantungan mahasiswa terhadap dosennya Nah beberapa hal yang akan diserap oleh covid ini adalah Nah ini, banyak hal khususnya dalam pendidikan Nah belajar, esensi belajar kan sebenarnya adalah interaksi Selain dari interaksi itu diadakan terjadi peningkatan pengetahuan, peningkatan skill dan penampilan Tapi basisnya adalah harus ada interaksi Baik offline maupun online, harus ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa Nah karena komunikasi itu adalah syarat kolaborasi Tidak mungkin kita kolaborasi kalau tidak ada komunikasi yang bagus Nah yang bergeser yang ada Pergeseran paradigma akan terjadi, pendekatan Bahkan rantai nilai pendidikan dan pengajaran juga akan ikut berubah Nah dan dapat-dapat lainnya Nah ini hanya menampilkan sekilas saja bahwa pendidikan itu bukan sekedar pengajaran Dia bicara tentang nilai, bicara tentang realitas, bicara tentang pengetahuan Bicara tentang kebenaran dan seterusnya Ini beberapa filosofi dari pendidikan Nah esensi sebenarnya dengan adanya COVID ini adalah Kita dipaksa yang biasanya barangkali hanya 50% Ini dipaksa menjadi full daring Jadi ada perubahan besar-besaran dari tradisional teaching, learning menjadi kontemporary yang full daring Nah disini kita akan menemukan banyak masalah Masalah di mahasiswanya, kesiapannya dan masalah dari dosennya Termasuk di masalah regulasi dan seterusnya Tapi kondisi ini memaksa kita untuk berubah Harus adaptif Nah Perlu dipahami bahwa Perbedaan mendasar antara pendidikan tradisional dengan modern atau kontemporary itu Bisa lihat seperti bagi di slide Ini banyak sekali Bisa dijelaskan satu per satu Tadi sudah dijelaskan di offline Ini hanya untuk mengupload presentasi saja Jadi akan mengubah cara kita, kebiasaan kita Makanya perubahan ini, tato transformasi ini Yang dibutuhkan itu adalah mindset Mindset kita harus terbuka menerima segana hal Belajar hal baru dan belajar tantangan baru Nah tentu Karena full daring Pasti kita membutuhkan berbagai infrastruktur E-learning Ada platform yang berbayar Ada yang gratis Banyak sekali yang bisa dianfaatkan Tapi Hakikatnya adalah Bagaimana e-learning ini Bisa memanfaatkan banyak hal Bagaimana memanfaatkan misalnya Google Drive menjadi knowledge management Youtube Dan platform lainnya Untuk bisa menjadi Proses belajar sepanjang masa Banyak orang pintar Itu hanya dengan melihat tutorial Banyak orang jago itu hanya Dengan melihat Konten-konten yang ada di internet Prinsipnya sederhana ATM Amati, tiru, dan modifikasi Nah semuanya berubah Dalam rantai nilai perencanaan Kalau kita menggunakan tools Rantai nilai perencanaan Ketika input berubah Maka Proses, output, outcome, sampai kepada Impactnya juga akan berubah Nah tantangannya begini Kita ingin mempertahankan kualitas Atau kalau perlu ditingkatkan Berarti Kita bisa menjaga input dan proses Minimal setara Kalau tidak bisa ditingkatkan minimal Setara dengan Kalau pembelajaran offline Meskipun itu berat Tapi harus dicoba Harus diusahakan Prinsip sederhananya Begitu input berubah Maka pasti Semuanya berubah Input di kelas biasanya kan Bapan tulis Ada spidol Ada LCD Tiba-tiba Di online kan Maka inputnya juga berubah Inputnya berubah Prosesnya pasti berubah Output, outcome, dan impactnya Berubah seterusnya Detailnya di persentase tadi Nah Ini cuma memberikan tools Yang bisa kita gunakan Untuk menganalisa dampak Dari suatu Fenomena Contoh yang lainnya Yang akan berubah nanti Adalah Kurikulum Dan aktivitas di dalamnya Kebutuhan belajar Tujuannya Cara mengetesnya Materinya Sampai kepada Teachingnya Mengajarnya Termasuk Pengalaman belajar Pasti berubah Ada mahasiswa yang Saking Gembiranya Dia Sampai Mengirimkan Emoticon yang Sangat Sangat Ekspresif Di Di belajar online Sampai Saya menagurnya Karena sudah banyak sekali Dia kirim Emoticon yang Mungkin menggambarkan Kebahagiaannya Karena dia punya jawaban yang benar Ada juga karena Dia punya proses Bimbingan skripsi Di ACC Semuanya berubah Ini bisa dilihat Nah ini kasus Untuk di Universitas Dampak yang lain adalah Di offline Itu agak mudah Kita menilai Mahasiswa mana Yang Care dengan temannya Mahasiswa mana Yang mengalami Khusus yang belajar Ini pengalaman saya Waktu menerapkan Lesson Study Di Fakultas Ekonomi Bisa kita lihat Awalnya Ini Mahasiswa Tidak Bisa Tidak Bisa menyelesaikan tugasnya Terus Saya berikan Stimulasi Ada temannya Yang temani Sampai Akhirnya Si mahasiswa ini Yang tadinya Tidak tahu Bisa menjadi tahu Tetapi Di model online Itu agak Susah Kita Mengamatinya Susah Hidup Keselitan Tersendiri Nah Ini Lebih Lengkapnya Lagi Dari rantai Nilai Rencana Tadi Nah Terakhir Barangkali Ada Formula Transformasi Yang Ada Dalam Quran Kita Bisa Cek Di Al-Hadid Ayat 25 Bahwa Untuk Melakukan Transformasi Termas Transformasi Belajar Kita Butuh Tiga Hal Pertama Al-Kitab Al-Misan Dan Al-Hadid Model Ini Modal Yang Kita Butuh Sebenarnya Adalah Kokotan Ruani Atau Iman Kalau Diterapkan Pembelajaran Kita Butuh Keyakinan Bahwa Kita Bisa Berubah Kita Bisa Memberikan Pembelajaran Yang Lebih Bagus Yang Butuh Al-Misan Timbangan Timbangan Kita Butuh Ilma Ketauan Kalau Butuh Ilma Pembelajaran Pasti Kita Butuh Sumber Sumber Belajar Buku E-book Tutorial Dan Yang Bisa Kita Kolaborasikan Dengan Teman Teman Yang Ketiga Adalah Leadership Kepemimpinan Ini Bisa Pada Sekala Individu Komunitas Ataupun Dalam Kontik Lebih Besar Di Negara Sekirah Ini Terima Kasih Persaya Sederhana Yang Singkat Ini Hanya Untuk Upload Bahan Persentase Terima Assalamualaikum Warah Wabarak Terima